Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AF Studio Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menghapus cadangan WA di Google Drive Jadi kalau misalnya teman-teman udah gak membutuhkan lagi Yang namanya backup data yang ada di Google Drive Kita bisa menghapusnya kapanpun kita mau Dan yang jadi pertanyaan Gimana sih caranya Sedangkan kita kadang bingung Dimana letak dari file backup data yang ada di Google Drive Jadi langsung saja kita ke tutorialnya ya Yang pertama teman-teman silahkan buka Google Drive di HP Androidnya Kemudian ketuk icon orang di pojok kanan atas ini Atau di bagian profil Nah disini akan tampil seluruh akun Google Drive kita Teman-teman silahkan pilih akun Google Drive Mana yang menjadi tempat penyimpanan dari backup data WA nya Langkah selanjutnya kita ketuk saja di bagian menu Atau di baris 3 pojok kiri atas Lalu pilih cadangan Nah disinilah file backup WA itu berada Jadi kalau memang teman-teman pernah membackup data WA nya di Google Drive Dia akan tampil disini teman-teman Dan untuk menghapusnya mudah saja Kita ketuk titik 3 di samping dari file backupnya Lalu pilih hapus cadangan Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini Teman-teman ketuk hapus Dan secara otomatis untuk backup data WA kita Akan dihapus secara permanen Dari Google Drive Nah seperti itu ya teman-teman Cara untuk menghapus file backup data WA Di Google Drive kita Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih